So, kita mau mulai tutorial Aero60 kita sekarang, jadi gue sekarang punya AeroPress, V60 tentunya, dan kita hari ini pake kopi dari Two Hands Full Honduras Caballero La Pedro dengan proses natural. Jadi gue bakal pake kopinya 15 gram aja. Nah, lanjut lagi tadi gue pake grind size-nya cukup coarse ya. Nah, ketika kopi udah ready, jangan lupa wet your paper filter. Aero, lalu di wet lagi. Kalau udah di wet, jangan lupa di buang ya airnya. Lalu, the next step is gue bakal masukin kopinya ke AeroPress. Kita bakal start the first stage, yaitu blooming. Nah, gue bakal bloom the coffee with 50 grams of water. Terus gue tunggu selama 45 detik. Nah, abis 45 detik ini, gue bakal break the crust pake ini. Pelan-pelan aja. Lalu, tuang ke V60-nya. Nah, abis ini kita bakal tunggu sampai 1 menit 30 detik. Nah, udah 30 detik. Gue upur lagi 75 gram. Kita tunggu sampai 2 menit. Kita tunggu sampai 2 menit. Nah, udah 2 menit. Gue upur lagi 75 gram. Jangan lupa terakhirnya di swirl. Supaya lo punya flatbed coffee, which means an even extraction. Nah, while we wait for the coffee to finish, gue mau jelasin kenapa gue pake double temperature. Jadi kalo di AeroPress ini kan bentuknya kita immersion ya. Gue pake temperature yang lebih rendah, which is 88 derajat. Kenapa? Karena when you know that it's in immersion, itu kan pasti you have more contact time between the coffee and the water. Jadi lebih lama dong. Nah, gue juga gak mau overextract. Jadi gue pake temperature yang lebih rendah, which is 88 derajat. Nah, sedangkan pour over-nya gue pake temperature yang lebih tinggi, which is 93 derajat. Sebenarnya itu buat ngebantu gue ekstrak all the flavors that I want. Gitu. Approximate time buat kelarnya sih sekitar 3 menit. Jadi deh. Coffee-nya. Please enjoy. Jangan lupa subscribe, like, and share ya. Dadah! entender the news. Bye! istedi ayo 7 7 8 8 9 8 9 9 10 15 15 16 18